Sementara itu pemirsa lantaran belum memiliki KTP elektronik setidaknya 7 ribu lebih warga kota Bandung terancam tidak bisa mencoblos pada Pilkada Serentak 2018. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung menargetkan pada Mei 2018 seluruh warga kota telah melakukan perekaman KTP elektronik. Berdasarkan hasil pencocokan dan penelitian atau coklit oleh Komisi Pemilihan Umum, terdapat 7 ribu lebih warga kota Bandung yang belum memiliki KTP elektronik sehingga terancam tidak bisa mencoblos pada Pilkada Serentak 2018. Semakin dekatnya waktu pencoblosan, membuat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung harus bekerja keras untuk mengatasi permasalahan ini. Disduk Capil pun akan bekerja sama dengan seluruh wilayah kecamatan di Kota Bandung untuk mempercepat proses rekaman KTP. Ditargetkan Mei mendatang, seluruh warga kota Bandung yang telah memiliki hak pilih bisa merekam KTP sehingga bisa berpartisipasi dalam Pilkada 2018. Kita kan berdasarkan seperti tadi yang saya katakan Pak Sekda ya, kita masih punya kurang lebih 7 ribuan. 7 ribuan hasil coklit KPU waktu itu per tanggal 20 Februari ada 9.317 yang belum melakukan rekam KTP elektronik. Nah, hampir satu bulan, dua bulan berjalan, tersisa kurang lebih 7.378. Itu per tanggal 16 kemarin. Nah, sekarang pasti sudah berkurang lagi. Nah, ini kan kita juga tidak bisa diem, kita tidak bisa mengabaikan begitu saja sehingga sangat diperlukan rapat koordinasi ini. Ini menindaklanjuti perintah dari Pak Sekda bahwa disuduk Capil yang sederhana berkoordinasi dengan aparat wilayah dan Pak Sekda. Nah, ini kita lakukan itu. Masih kurangnya sarana dan prasarana alat perekam KTP menjadi salah satu alasan tidak maksimalnya pelayanan pembuatan KTP elektronik. Tapi, kini permasalahan tersebut telah normal. Ditargetkan Mei mendatang, masalah ini telah teratasi.